Hai ko friends, disini ada soal tentang pertidak samaan linier satu variabel. Nah disini kan kita diminta menentukan nilai x dari si pertidak samaan ini. Nah ingat untuk pertidak samaan, misalkan disini ada pertidak samaan ax lebih kecil sama dengan misalkan b. Nah disini kita kan harus mengubah si nilai x di ruas kiri ini menjadi x saja, bukan ax. Nah berarti kan caranya adalah kita dengan mengkalikan atau membagi dia dengan suatu nilai. Nah jika dia pengkali atau pembaginya itu adalah nilai positif, misalkan dia positif A, ini yang di kiri kita bagi positif A, berarti yang di kanan juga kita bagi positif A, maka jika pembagi atau pengkalinya adalah positif, berarti si tanda ini tidak berubah. Jadi dia tetap adalah x lebih kecil sama dengan b per a. A, dia seperti ini. Tapi jika disini adalah min ax kurang dari sama dengan b, berarti kan untuk menghilangkan min a-nya kita bagi dia dengan minus A, begitu pula yang ini kita bagi minus A. Nah karena disini dia pembaginya adalah minus, pembagi atau pengkalinya adalah minus, berarti tanda ini, tanda pertidak samaan harus berubah. Jadi x lebih kecil harus berubah jadi lebih besar sama dengan min b per A. Jadi dia seperti ini. Nah sekarang kita lihat untuk soal A. Nah untuk soal A ini kan setengah x kurang dari 6. Agar setengahnya hilang, kita kalikan dia dengan angka 2. Di ruas kiri kita kali 2, di kanan juga kita kali 2. Karena disini pengkalinya adalah nilai positif, berarti tandanya tidak berubah ya. Ini kan habis, ini habis, sisanya adalah 1x. 1 kali x berarti kan adalah x kurang dari 6 kali 2 itu adalah 12. Nah berarti nilai x untuk si persamaan pertama itu adalah x kurang dari 12. Jadi nilai ini. Nah disini x kurang dari 12, berarti 12nya tidak termasuk ya. Jadi xnya dimulai dari angka 11, 10, 9, seterus-terusnya ke belakang-belakang ya. Nah sekarang kita jawab untuk soal B. Nah untuk soal B ini kan 3x lebih besar sama dengan 12. Nah agar dia menjadi x, 3nya harus kita hilangkan. 3nya kita hilangkan berarti kita harus bagi dia dengan angka 3. Kiri bagi 3, kanan juga kita bagi 3. 3 bagi 3 ini habis, sisanya adalah x lebih besar sama dengan. Ini tidak berubah tanda karena tanda pembaginya adalah positif. 12 bagi 3 berarti 4. Berarti nilai x itu adalah lebih besar sama dengan 4. Ini jawaban soal B. Berarti nilai x disini dimulai dari angka 4 ya. 4, 5, 6, seterus-terusnya. Kalau ada tanda sama dengan berarti nilai 4 itu termasuk. Kalau tidak ada tanda sama dengan seperti yang soal A, berarti 12 itu tidak termasuk sebagai jawaban. Nah ini jawaban-jawaban dari soal yang ditanyakan. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.